Pemilik Susi Air, Susi Pujiastuti mengucapkan rasa syukur atas bebasnya pilot Susi Air, Philip Mark Martens, setelah disandra satu setengah tahun oleh organisasi Papo Merdeka atau PM atau Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB. Diketahui KKB pimpinan Egyanus Kogoya di Kabupaten Duga itu akhirnya membebaskan Kapten Philip. Rasa terima kasih pun diucapkan Susi kepada sejumlah pihak terkait, beberapa diantaranya Presiden Jokowi Dono dan Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Selain itu, ia juga mengucapkan terima kasih kepada TNI Polri, Mendagri, Patgas Gamekartens, dan seluruh pihak-pihak baik dari pemerintah provinsi Kabupaten di Papua. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu pun berharap dirinya segera bertemu dengan Philip. Sebagai informasi, pemerintah Indonesia melalui tim gabungan TNI Polri, Satgas Damai Kartens 2024 berhasil membebaskan Philip pada Sabtu 21 September 2024, waktu setempat hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Saya bersyukur kepada Allah SWT. Akhirnya Kapten Pilot kami, Philip Martens, hari ini sudah pulang kepada kami dan on the way ke Jakarta. Terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi Dodo, Pak Menhan Prabowo Subianto, Pak Panglima TNI, Pak Kapolri, Pak Mendagri, Satgas Damai Kartens, dan seluruh pihak. Baik dari pemerintah, provinsi, kabupaten, di Papua, dan juga seluruh aparat yang terlibat di Papua dalam pembebasan Kapten Philip Martens. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Tidak ada kata yang pantas untuk mengungkapkan penghargaan kami atas semua dukungan selama ini hampir satu tahun enam bulan. Kami prihatin, kami bersedih, namun akhirnya atas kerjasama dan dukungan dari semua pihak Kapten Philip Martens telah bisa pulang kepada kami dan keluarga. Tadi saya sudah bicara di video call, rasa sedih dan bahagia bercampur aduk luar biasa. Semoga malam ini saya bisa bertemu. Dan semoga Kapten Philip Martens sehat walafiat. Sekali lagi, terima kasih. Terima kasih. Presiden Joko Widodo turut merespon sebebasnya pilot Susi R, Kapten Philip Martens dari Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB di Papua pada Sabtu 21 September 2024. Kepala Negara mengapresiasi TNI Polri yang telah melakukan proses negosiasi panjang. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.